Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di TVTuber channel bersama saya Hedyji Apa kabar teman-teman semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik dan juga sehat ya Oke langsung saja pada kesempatan video kali ini, channel ini akan membagikan 1 apk geekcam lagi Tentunya yang terupdate dan terbaru dari developer Jairo Rossi buat teman-teman semua Di mana, dia sudah menulis untuk versi geekcam-nya, yaitu Pixelcam versi 6.0 ya Teman-teman yang menggunakan base on Google Camera 73020 Pastinya juga untuk geekcam-nya, kalian bisa gunakan atau install di banyak handphone Android yang terbaru saat ini Atau yang lama ya, yang bersistemkan Android Pie ke atas Pastinya juga sudah aktif untuk kamera 2P-nya ya teman-teman, untuk handphone-nya Oke, tidak akan lama, kita langsung mulai aja untuk videonya Check it out Jika teman-teman suka video ini, alangkah baik ya teman-teman agar mendukung channel ini ya Dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share, dan juga icon notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan tentang info geekcam dari channel ini ya teman-teman Bagi teman-teman yang ingin mencoba apk geekcam yang kita bahas di video ini ya teman-teman Dan untuk link download-nya saya sudah sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini Dan juga ada konfigurasinya Nanti ada 2 ya konfigurasinya, khusus handphone Mediatek dan Snapdragon Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan Google Camera Android-nya ya teman-teman Ini dia untuk interface-nya ya teman-teman Seperti biasa, untuk di bagian bermenunya ada seperti kamera utama, mode portrait, mode foto malam Dan ada juga mode astrophotography yang kalian bisa aktifkan di bagian opsi ya Di mode foto malamnya kalian buka Selanjutnya ada mode video Yang pastinya sudah mendukung resolusi paling tinggi yaitu 4K ya Selanjutnya pemilihan frame rate-nya bisa kalian pilih sampai 60fps Sekarang di bagian yang lainnya seperti biasa ada mode panorama, photosphere, garak lambat, dan timelapse Oke, sekarang kita beralih ke bagian layar bidiknya Untuk di bagian layar bidiknya ini ada circuit button ya Yang saya tunjukin ini ada 3 Pengaturan auto light balance, focus tracking, dan exposure Selanjutnya di bagian tengah ada circuit button pengaturan outside camera atau multi-land Yang kalian bisa pilih mode wide macro atau telepoto Selanjutnya untuk di bagian opsinya ada pengaturan flash, HDR+, Google auto light balance, format foto, timer, dan ratio ya teman-teman Yang kalian bisa gunakan di kondisi-kondisi tertentu Nah, selanjutnya untuk kelebihan dari keycam ini sendiri ya teman-teman Untuk di bagian bar menunya setelah saya tester di video bikini Ini hasil tester menggunakan kamera utama Tentunya menggunakan config juga ya teman-teman Ini dia untuk hasilnya Mantap sekali Yang kedua ini saya tester ya dengan memotor pemandangan langit Dan perumahan ada pohon kelapa Hasilnya juga mantap sekali tentunya menggunakan konfigurasi ya teman-teman Ini saya testernya menggunakan mode wide atau 0,6 kali Untuk hasilnya juga mantap dan tentunya bisa digunakan dengan baik Selanjutnya ini mode macro ya atau telepoto Ini dia untuk hasilnya Sangat mantap dan berfungsi dengan baik ya teman-teman Selanjutnya untuk di mode portrait Ini dia hasil testernya tentunya berjalan dengan baik Untuk hasilnya juga sangat mantap sekali ya Kepala teman-teman yang hobi berselfir ya Recommend it untuk keycam ini ya Selanjutnya ini adalah mode foto malam Tanpa menggunakan mode astrofotografi tidak diaktifkan ya Hasilnya juga mantap Dan noise nya juga tidak terlalu banyak ya teman-teman Tentunya Di bagian mode foto malam bisa dijalankan dengan baik Tentunya disini di mode foto malam saya aktifkan untuk mode astrofotografinya Pastinya untuk di mode astrofotografi ini bisa dijalankan dengan baik ya teman-teman Dan ini dia untuk hasilnya Hasilnya juga mantap Selanjutnya ini adalah hasil di mode video ya Dengan resolusi 4K Dengan frame rate nya itu 30 fps ya teman-teman Di Remax Tidak bisa menggunakan 60 fps Dan untuk kestabilannya juga berfungsi dengan baik Hasil dekatnya seperti ini ya teman-teman Walaupun tidak menggunakan 60 fps Untuk keycam ini masih recommended untuk menggunakan di bagian videonya Selanjutnya yang saya suka ini ya di bagian video Dengan menggunakan lensa mode wide ya Ini dia kamera ausiari atau multi lensnya bisa digunakan di bagian video ya teman-teman Tentunya untuk hasilnya saya sangat puas ya teman-teman Jadi recommended untuk digunakan Selanjutnya untuk di bagian yang lainnya Yang pertama ini adalah mode panorama Panorama bisa dijalankan dengan baik Selanjutnya mode photosphere Ini dia untuk hasil tester nya Bisa dijalankan dengan baik juga Selanjutnya di bagian gerak lambat Tidak terjadi FC bisa dijalankan dengan baik juga ya teman-teman di Realme XT Yang terakhir yaitu time lights Aman Dan bisa digunakan atau dijalankan dengan baik ya Jadi kesimpulannya untuk di Realme XT Geekcam ini sangat recommended Karena di bagian bar nya itu Tidak terjadi bug sedikit pun dan fitur-fiturnya bisa dijalankan dengan baik semua Untuk di device Android lainnya Teman-teman bisa coba sendiri ya Semoga aja untuk hasilnya sama seperti di handphone Realme XT Untuk Geekcam yang kita bahas di video ini ya teman-teman Oke sekarang kita masuk ke tutorial cara penginstalan dari awal Begitu teman-teman yang baru install Geekcam Silahkan download dulu untuk bahannya yang saya sudah disediakan di deskripsi di bawah video ini Nanti bahannya ada 4 ya teman-teman Ini dia Ada khusus untuk handphone Mediatek yaitu Redmi Note 8 Pro ya Dan ada versi global yang saya gunakan di Realme XT ini ya teman-teman Pixelcam 6.0 Jadi teman-teman bisa download sesuaikan dengan device yang kalian pakai Dan disini juga ada versi clone nya Keduanya ada ya Teman-teman bisa sesuaikan aja Apabila di handphone kalian sudah terinstall banyak Geekcam Bisa install versi clone nya Tanpa menghapus Geekcam dengan based on Google yang sama ya Teman-teman Oke untuk install nya seperti biasa ya teman-teman Kalian tinggal klik bahan apk nya Saya pilih yang ini ya Karena di handphone tadi sudah saya install versi yang original nya Sekarang saya install versi clone Install seperti biasa Klik bahan apk nya dilanjutkan dengan mengklik install ya Disini tanpa menghapus untuk Geekcam yang saya install tadi ya teman-teman Ini ada dua Geekcam dengan based on Google yang sama yang terinstall di handphone saya ini Oke setelah kalian install Teman-teman bisa buka untuk Geekcam nya Lalu persetujui semua untuk perizinan pada Geekcam Pixelcam versi 6.0 nya ya teman-teman Dan ini dia untuk tampilan awal setelah proses penginstalan tadi Selanjutnya kita akan masuk ke penerapan konfigurasinya pada Geekcam Pixelcam versi 6.0 ini Yang pertama untuk langkahnya teman-teman bisa buka opsi Kemudian teman-teman tab di logo gear untuk masuk ke setelan pada Geekcam nya Scrollkan ke arah bawah Lihat di bagian info Di info ini teman-teman bisa pilih yang paling bawah yaitu config Klik kalian buka nanti ada tiga pilihan nickname cenggok dan sep Teman-teman bisa pilih sep Tab di bagian kolomnya lalu kasih nama apa aja sesuai selera kalian Selanjutnya tinggal kalian pilih sep Ini bertujuan agar terbentuknya folder di file manager kalian masing-masing ya ada folder Geekcam dan config 7 Nah selanjutnya teman-teman bisa download file konfigurasinya yang saya sudah sediakan di deskripsi di bawah video ini Kemudian teman-teman bisa download file konfigurasinya sesuai device yang kalian pakai Oke kalau kalian menginstall versi yang global teman-teman bisa pakai yang diatas Yang saya gunakan di Remix T Tapi apabila teman-teman menggunakan handphone Redmi Note 8 Pro Kalian bisa download khusus untuk Redmi Note 8 Pro untuk config nya yang saya tunjuk tadi ya teman-teman Kalian tinggal pilih nanti saya akan sediakan di deskripsi video video ini Selanjutnya teman-teman bisa pilih Lalu kalian bisa pindahkan ke penyimpanan internal Dari folder bernama Geekcam Kalian buka selanjutnya buka kembali folder bernama config 7 Di folder config 7 ini teman-teman bisa memindahkan atau menempelkan file konfigurasinya Kalau sudah teman-teman bisa kembali buka untuk Geekcam Pixelcam versi 6.0 nya Selanjutnya untuk menampilkan penerapan konfigurasi teman-teman bisa tap di bagian barita yang saya tunjuk ini Sebanyak dua kali maka akan muncul pengaturan course config Tap tanda panah untuk menampilkan daftar config Selanjutnya teman-teman bisa pilih config yang ingin diterapkan Untuk menerapkannya teman-teman bisa pilih restore di bagian course config Geekcam akan melakukan restart dan akan kembali membuka Sekarang config sudah benar-benar diterapkan pada Geekcam Pixelcam 6.0 ini ya teman Nah sekarang untuk Geekcam nya kalian bisa gunakan seperti biasa Selesai Oke teman-teman tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini Semoga videonya bermanfaat bagi kalian semuanya Sampai jumpa di video update tentang Geekcam lainnya Akhir kata dari saya Good job bye bye Wassalamuala Selamat menikmati